perolahan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat ini tengah menjadi sorotan hal ini gara-gara ledakan suara dalam 6 hari terakhir yang membuat suara PSI kini sudah menyentuh angka 3% kenaikan suara PSI ini menunjukkan lonjakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 dalam selang waktu 24 jam PSI mendapat suara 0,12% atau nyaris 100 ribu berdasarkan data pada 1 Maret pukul 12 WIB suara PSI adalah 2.300.600 kemudian pada 2 Maret pukul 13 WIB suara PSI mencapai 2.399.468 padahal kenaikan suara PSI secara signifikan sudah terlihat sejak Senin 26 Februari atau awal pekan ini kalau itu suara PSI adalah 2.493.000 atau 2,68% kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 18 WIB suara PSI adalah 2.402.495 suara atau 3,13% merespons lonjakan suara yang drastis suasai jen hubungan antar lembaga dan luar negeri DPP PSI Marsha Damita Siagian menilai hal tersebut adalah wajar hal yang disampaikan oleh Marsha dalam rapat rekapitulasi suara di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Maret menurut Marsha saat ini masih ada 70 juta suara yang dalam proses penghitungan KPU lebih lanjut Marsha menampik soal dugaan jual-beli suara yang dilakukan oleh PSI Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia